selamat menikmati ini anak saya itu dia dadas kah halo itu anak saya ini kamu yang ingin membantu mama saya guys memasak iya itu dia anak saya katanya kepengen membantu mamanya memasak apa sayang roti tawar ya bikin puding roti tawar ya puding roti tawar iya disini ada bahan-bahan yang sudah saya siapkan disini ada susu 300 ml disini ada 30 gr margarin disini ada 2 butir telur disini ada coko chip ini kesukaan aska coklat sehingga saya sengaja tadi beli coko chip disini ada sedikit garam ada sedikit vanila bubuk dan juga ada sedikit kayu manis dan ini ada 5 lembar ini 5 lembar roti tawar yang saat ini masih dipotong oleh anak saya mama nanti kamu kalau semuanya ininya udah kamu bikin terus tinggal ini kalau belum tunggu dulu ya mama nanti semuanya ini udah jas di baru kamu masukkan ya iya oke siap disini sudah saya siapkan ini susu langsung saja saya masukkan ke dalam sini telur lalu saya kocok seperti ini saya menggunakan ini hand mixer seperti ini untuk mengocoknya dengan hand mixer seperti itu kalau mau pakai blender juga boleh namun saya tidak memakainya cukup menggunakan ini saja menurut saya sudah bisa seperti ini oke ya ada yang belum deh ma oh ini belum tinggal satu lagi nih ma pasti sudah selesai ma iya itu dipotong semua ya le oh ini pasti sudah coba dilihat yang bawah sudah dipotong semua atau belum sudah ini ada satu yang belum nak oh yang satu yang belum iya itu ancak saya membantu memotongnya apa sayang kenapa mas saya tak ini mentega juga saya masukkan ini jika mau dicairkan dulu juga boleh namun saya tidak mau mencairkan langsung saja saya masukkan disini yang penting bisa kecampur rata lalu saya mixer lagi seperti ini apa sayang nah ada yang yang udah apa belum ya oh ada yang 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 itu semua udah oke terima kasih nanti kamu bagian naruh cokelatnya ya le ini sementara semua bahan saya aduk iya sementara menunggu bahan semua saya aduk itu saya sudah menyiapkan kukusan yang siap untuk mengukus mau kenapa itu nanti itu kalau dibiarnya nanti itu pasti pasti kuning-kudingnya itu ke ini kelihatan lagi tapi kalau diginikan terus bahkan gak kelihatan jadi air lagi ini menteganya ini aska memasukkan semua semua sayang ini tadi kalau mau menteganya tidak keluar terus itu bisa di panaskan dulu menteganya dicairkan dicairkan dulu biar itu tidak kata lagi iya setelah ini ini semua sudah masuk mentega susu dan juga telur lalu itu tolong ini taruh sini ini seperti ini ini aska menaruhnya ke dalam warna lebih besar lalu ini bisa dituangkan langsung di sini ya kan jadi jadinya seperti itu kalau kayak gini aku suka apa tidak seperti itu kita campur lagi coklat dengan jangan-jangan itu nanti ditaruh di atasnya sayang ini belum di atasnya apa ma di atasnya roti di atasnya nanti kalau sudah dicetak saya sudah menyiapkan ini cetakan seperti ini kita kita kalau kita ini sudah selesai bikin videonya aku tinggal makan terus moga semoga mandi habis mandi tidur terus belajar habis belajar ini kalau yang suka manis bisa ditambahkan gula juga pada resepnya ini karena saya menggunakan susu kental manis sehingga saya rasa tidak perlu menambahkan gula pasirnya ini sudah keluar airnya seperti ini tidak masalah ini semua terendam seperti ini lalu mau saya cetak di sini cetakannya terserah karena yang saya punya hanya seperti ini yang di rumah maka saya pakai seadanya saja kita masukkan ke sini ini ini dikukus bisa dipanggang pun boleh ini mau saya pakai yang saya panggang Aska bagian naruh itu kismis tidak seperti itu sayang dikasih satu dua tiga empat lima seperti itu ya sayang lagi ini Aska membantu mamanya menaruh cukup cip kita masukkan disini seperti itu ayo Aska disini saja biar lebih enak nah ini bagiannya Aska mamanya menaruh co-co-co-cik menaruh co-co-co-cik ini nanti mau saya coba sebagian saya panggang dan sebagian saya kukus oke lihat Aska sukanya yang mana ya suka roti apa suka yang dipanggang apa yang dipukus ya kalau menurut saya kemungkinan Aska sukanya dipanggang 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 itu kan yang dulu kan mas ya aku ayo tahu lagi saya makan seperti ini yuk taruh lagi harus taruh 7 boleh 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 suka suka kenapa suka membantu mama ya kenapa kamu kacim banget mama boleh boleh tinggal sedikit sedikit lagi iya kan tukar ini anak saya udah pinter banget bantu mamanya ya 5 9 habis jadi 9 buah ayo kasih tukip taruh diatasnya ini 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 juga tahu kenapa yang selalu tahu tadi 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 itu adalah adalah ini anak saya sudah membantu menaruhnya hasilnya jadinya seperti ini ini yang yang empat mau saya panggang dan yang yang lima mau saya kukus oke let's go ini aska sana bisa atau saya terus jalan ini aska bantu sana 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 taruh di meja sini dulu ini aska bantu mamanya di sini awas ini aska nanti kalau ini kan udah jadi kan baru kita makan sini sudah saya siapkan itu udah udah mendidih langsung saja kita taruh di sini seperti ini oke lima yang empat mau saya panggang tutup dulu ke panggangan sini yang empat saya panggang kita tunggu 15 menit kemudian oke adalah hasil jadinya setelah kurang lebih 15 menit kemudian ini yang agak gosong-gosong ini yang saya panggang dan yang sedikit berair ini yang saya kukus ini hasil jadinya seperti ini kalau anak saya itu kemungkinan suka yang ini suka yang dipanggang oke rasanya enak terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa like komen share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih